Jalur pendakian Gunung Rauh Banyuwangi via Wonorejo masih tetap normal meski sejak pertengahan Desember 2023 lalu berstatus level 2 atau waspada. Aktivitas para pendaki tak terganggu dan panu wisata juga tetap melayani seperti biasanya. Hal itu diungkapkan Eko Wahyu Dianto, anggota Sekretariat Pendakian Gunung Rauh via Wonorejo, Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Ia mengatakan, aktivitas pendakian tetap berjalan normal seperti biasa, kendati raung berstatus level 2 atau waspada sejak 19 Desember 2023 lalu. Eko yang juga turget atau pemandu wisata lokal ini masih tetap melayani trip atau perjalanan pendakian hingga ke puncak gunung setinggi 3.344 meter di atas permukaan laut tersebut. Hampir menjelang akhir pekan, ia mengantarkan para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Menurut Eko, tren kenaikan pengunjung pun terus berlangsung sejak pendakian dibuka pada Desember lalu. Bahkan, ia mengaku bisa melayani 3 hingga 4 perjalanan pendakian hingga jumlah 20 hingga 30 pendaki. Meski begitu, Eko tetap memberikan edukasi kepada pendaki untuk tetap mematuhi turgaik. Jika tak memungkinkan, pihaknya juga tak memaksakan pendaki naik hingga puncak sejati. Kemarin itu sempat banyak peserta yang nanya, ini kok masih waspada Pak? Apa aman apa tidak? Nah terus kita sudah memberikan gambaran gini-gini. Akhirnya dengan waspada itu nggak berdampak sama sekali sekarang. Tetap masih banyak peserta yang mau naik ke raung. Jadi pendakian tetap normal ya Pak? Tetap normal. Ada imbauan tersendiri nggak Pak Eko? Misalkan di sana itu seperti apa gitu? Nah, imbauan itu pasti dari kita itu wajib mengikuti arahan dari gait. Kalau memang tidak memungkinkan, kita sebagai gait lokal itu kan sudah tahu. Kiri-kirinya kalau mau erupsi itu insya Allah sudah tahu. Jadi kita tidak melanjutkan ke puncak sejati. Sebelumnya sempat libur ya Pak Eko ya? Nah, sempat libur kemarin. Kapan itu Pak Eko? Sebelum itu, bulan 12. Kita buka bulan 12 kemarin. Buka bulan 12 ya. Itu katanya ada cara pembersihan atau seperti apa itu bisa digambarkan. Cara pembersihan jalur. Karena kan kemarin sudah jalur banyak yang tertutup, banyak pohon tumbang. Juga kita pelebaran area kem. Eko menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Perhutani dan Forkopimka Kecamatan Kalibaru mengenai masih dibukanya jalur pendakian. Rencaranya, pada awal hingga pertengahan April 2024 mendatang akan dilakukan penutupan pendakian untuk menyambut lebaran. Perlu diketahui status Gunung Raung belum beranjak turun sejak ditapkan menjadi level 2 atau waspada pada 19 Desember 2023 lalu. Dalam pengamatan yang dilakukan hingga akhir Merit ini, PPGA Raung mencatat adanya aktivitas kegempaan yang sifatnya fluktuatif. Gempa tremor masih terpantau secara terus menerus dengan amplitude 0,5 sampai 3 meter. Dari catatan pemantauan terdapat 44 hembusan yang keluar dari kawah gunung dan 26 gempa tektonik yang terjadi selama periode pengamatan. Dari Banyang Jawa Timur, Eko Purwanto, Nasional TV melaporkan.